Perbedaan dari sekolah tinggi bergelar dengan sekolah berlisensi Pada video kali ini, aku akan membahas perbedaan dari sekolah tinggi bergelar dengan sekolah berlisensi Perlu kita ketahui bahwa sekolah tinggi bergelar itu mempunyai jenisnya masing-masing berdasarkan gelar Seperti ahli pertama itu merupakan diploma 1, kemudian D2, D3, ahli media, D4, ada yang terata 1 juga Nah itu dibagi lagi sesuai dengan pendidikannya Kalau pada sekolah berlisensi, dia menyesuaikan dengan masa pendidikan yang ditambuh berdasarkan jenis-jenisnya Seperti desensi pilot, dia mempunyai masa pendidikan kurang lebih 18 bulan atau 1,5 tahun Kemudian FOO, Flag Operation Officer atau Flag Dispatcher, dia memiliki masa pendidikan kurang lebih 1 tahun Itu sudah termasuk teori dan praktek kelapangan Kemudian AFSEC, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan Tergantung lembaga pendidikan yang menyediakan lisensi tersebut Kemudian untuk usia Untuk usia sendiri, kalau di pendidikan secara bergelar itu dia menyesuaikan setelah lulus SMA Sedangkan untuk berlisensi, tiap lisensi beda-beda Lulus SMA juga bisa, tapi ada yang minta minimal 21 tahun Kemudian, hal yang tak kalah penting juga adalah biaya yang harus disiapkan Karena kita tahu sendiri bahwa lisensi itu tidak murah Setiap lisensi itu mempunyai fasilitas dan sarana-prasarana yang berbeda Sehingga tarifnya juga berbeda-beda Perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan biaya pendidikan Jika pada sekolah tinggi bergelar, dia menyesuaikan pada perguruan tinggi masing-masing Baik itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta Kalian bisa pilih, banyak referensinya Kalau negeri kan bisa ATKP, Potec Bank atau ATKP Yang di swasta punya lembaga angkatan udara juga ada Yasa, Yasa Angkatan Udara seperti UNSURYA, STTA Yang swasta sendiri juga seperti STTKD Masih banyak sih, Yuli juga ada di Jakarta Trisakti juga ada bagian yang penerbangannya juga Kemudian kalau untuk pada lisensi, biayanya itu menyesuaikan dengan lisensi yang mau kita ambil Kalau seperti lisensi AFSEC itu masih terjangkau FOO juga kisarannya ya 50-an juta ke atas Kemudian yang paling mahal itu ada lisensi pilot Nah, lisensi pilot ini mahal kenapa ya? Karena operasional pesawat udara itu memang tidak murah Kemudian lisensi yang lain juga banyak Seperti lisensi Garbarata, lisensi HLO atau Helicopter Landing Officer Lisensi GSE juga banyak GSE itu yang menyuport bagian udara, ground support equipment Di bagian ground itu ada BTT, Marceller, AMC, Apromogumun Control Lisensi PLLU, Pengaturan Luntas Udara, ATC, itu banyak Jika pada sekolah tinggi bergelar, itu jenjang karirnya dia lebih luas dan kupanya Karena yang dipelajari itu juga luas Nah, misalkan seperti yang pernah aku ambil itu manajemen transportasi udara Jenjang karirnya sangat luas Kalian bisa ke Operasional Bandar Udara, bisa ke Pramugara-Pramugari Bisa ke Ground Handling atau ke Airline Business Itu terserah kalian nanti konsentrasinya ambil sendiri Di situ sangat luas Nah, sedangkan lisensi itu kita hanya menyesuaikan bidang lisensi yang kita ambil Keuntungannya apa sih dari masing-masing Nah, keuntungannya itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing Pada lisensi itu juga bergantung kepada orangnya Karena setiap pekerjaan sekarang di pres Dan tidak setiap ambil lisensi itu bisa langsung kerja Kemudian kalau keuntungan dari sekolah tinggi berijasa Dia cangkupannya lebih luas Misalnya manajemen transportasi udara Kamu bisa mengambil lisensi FOO Bisa juga ambil lisensi pilot Bisa ambil pengatur lalu lintas udara Tapi tidak bisa ke dunia teknisi Karena teknisi berbeda Nah, untuk teknisi juga Misalnya seperti aeronautica D3 Atau S1 teknik pesawat udara Atau teknik gergantara Itu juga cangkupannya lebih luas Kita bisa mengambil sesuai profesi Dan ilmu yang kita dapat Pasti lebih banyak Oke, semoga video ini bermanfaat Bagi kalian yang baru lulus kuliah Atau lulus SMA Bisa menjadi referensi kalian nih Ketika lulus SMA Aku mau ambil lisensi Atau mau sekolah Cari gelar dulu Atau aku berguruan tinggi Kemudian bagi kamu yang baru lulus kuliah Entah mau langsung kerja Sesuai bidang kamu Atau mau mengambil lisensi Nah, untuk lisensi sendiri Kalian bisa ambil Di berbagai macam tempat Kalau di Garuda Ada Garuda Indonesia Training Center Atau GITC Merpati Training Center Avia Terra Dan lain-lain Itu masih banyaknya Lenggara lisensinya Jadi, kembali lagi Kediri kamu Minat dan bakat kamu Atau dimana Kebangkan itu Jangan lupa like dan subscribe video ini Thank you